Program TAPERA mendapatkan reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak dan juga di masyarakat. Kita akan mendengar penjelasan selengkapnya seperti apa tentang TAPERA ini. Selamat datang di podcast antara On The Record, pebirsa TAPERA Tabungan Perumahan Rakyat. Ini sedang ramai belakangan ini, banyak pro kontra, ada yang menyebutkan ini sebagai sesuatu upaya yang baik begitu. Ada juga yang masih ragu-ragu, ini sebetulnya program apalagi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Kita akan bahas, kita akan mengupas soal TAPERA dengan Komisioner BP TAPERA, Bapak Heru Pudionugroha. Apa kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah baik Mbak Smandi. Gimana Pak dengan dinamika, ini kan TAPERA lagi ramai-ramainya sekali nih Pak di masyarakat saat ini ya, menjadi perbincangan yang sangat hangat begitu belakangan. Dari Pak Heru sendiri sebagai Komisioner BP TAPERA, seperti apa menanggapinya tuh Pak? Ya, kami sendiri sebenarnya agak menarik gitu ya dengan tanggapan masyarakat terkait dengan TAPERA, beberapa waktu terakhir ya, yang itu diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024. Ya, yang itu merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaran TAPERA. Nah, isunya sebenarnya di BP 21 itu adalah rekomendasi dari auditor untuk perbaikan tata keluar di Bupi TAPERA. Ya, sedangkan hal-hal lain itu sebenarnya sudah diatur substansinya di BP yang 2020. Di tahun 2020 itu, oke. Jadi, ini seperti pengulangan aja, karena dulu pada saat terbit BP 25 2020 juga sempat ya, masyarakat sempat apa, beri reaksi ya. Cuman waktu itu kan bersamaan dengan pandemi COVID-19 ya, terbitnya BP itu, sehingga mungkin tidak terlalu seramai sekarang gitu ya. Jadi, kami cukup exciting juga tuh dengan berbagai reaksi dan tanggapan masyarakat ya saat ini. Apa-apa saja tuh Pak yang sudah dilakukan ya untuk menanggapi dari reaksi masyarakat? Karena tidak hanya masyarakat ya, dari berbagai pihak mungkin ya, akademisi, kemudian para aktivis begitu, kemudian ada juga di DPR mungkin sekalipun begitu. Yang dilakukan oleh BP TAPERA sendiri sejauh ini seperti apa untuk menanggapi hal itu? Ya, sebenarnya kalau kita rundet ya, dari undang-undangnya sendiri sudah mulai tahun 2016. Ya, undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang TAPERA itu sudah terbit. Kemudian aturan turunannya tadi di BP 25 2020 terbitnya. Kemudian kita sempurnakan dalam rangka peningkatan kualitas tata kola di BP 21 tahun 2024 gitu ya. Dan memang kami sendiri dari BP TAPERA mengakui bahwa memang edukasi dan sosialisasi kemasyarakat itu masih sangat-sangat kurang gitu ya. Sehingga kemudian muncul keterkejutan masyarakat bahwa ini seolah-olah program baru yang di inisiasi pemerintah gitu ya, yang tiba-tiba akan memungut atau menghimpun simpanan dari masyarakat gitu ya. Yang selamat-selamatnya akan tahun 2027 dan seolah-olah akan dimulai. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi, ya kami telah berupaya ya melakukan konferensi pers ya, berbicara ke teman-teman media terkait dengan apa itu program TAPERA, yang itu sudah dari 2016 sebenarnya undang-undangnya gitu ya, benefitnya apa kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat kemudian menjadi peserta dalam konsep kebersamaan bersama pemerintah juga untuk membantu penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpanggap jalan rendah. Karena sekali lagi kalau kita lihat bahwa kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog perumahan di Indonesia, ya itu masih di angka 9,95 juta, data SUSENAS 2023. Kemudian kalau ngomongin backlog dari sisi rumah tidak layak uni ya, itu masih di angka kurang lebih 29,6 juta. Jadi, sangat tinggi angka-angka backlog ya dari sisi tadi kepemilikan dan juga ataupun yang sudah memiliki rumah tapi tidak layak uni, sanitasinya kurang bagus, tidak mensupport kehidupan yang layak dan baik dan sehat bagi masyarakat. Ini kan menjadi tantangan ya. Sementara kemampuan pemerintah untuk bisa mensupport itu juga terbatas ya, karena prioritas ABPN kan banyak gitu ya. Ya, pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan juga bantuan fasilitas-liguritas pembelian perumahan yang saat ini juga FLPP, yang saat ini juga kita kelola di Kepitapera, ya sudah menyediakan kurang lebih 220.000 sampai 250.000 unit rumah per tahun. Sementara kurangnya sekian juta lagi ya Pak? Nah, pertumbuhan keluarga baru yang belum di rumah ya kan 700.000 sampai 800.000 ya. Jadi, ini problem-problem seperti ini kalau tidak diselesaikan dengan semangat kebersamaan antara pemerintah dan antara masyarakat sendiri ya, yang itu diakomodasi dalam suatu undang-undang ya tentunya akan agak sulit juga gitu ya untuk diselesaikan dalam waktu cepat gitu ya. Oke, sebelum lebih detail nih Pak mengenai skema dari program tapera ini, sebetulnya untuk kronologi atau timelinenya itu seperti apa sih? Karena kan kemarin sempat ada statement dari Ketua Komite Pak Basuki yang juga Menteri PUPR begitu ya, menyebut bahwa ini programnya bakal ditunda di 2027. Kemudian memberikan statement lagi beberapa hari kemudian bahwa memang 2027 adalah batasan waktu dari pelaksanaan program tapera ini. Supaya tidak ada kerancuan informasi nih di masyarakat, sebetulnya untuk timeline dari tapera sendiri seperti apa sih Pak? Ya ini perlu kami sampaikan juga bahwa Komite Tapera itu memang bertugas ya, Komite Tapera itu merupakan organ tertinggi dalam BP Tapera yang bertugas menguruskan kebijakan strategis ya bagi BP Tapera ya. Tentunya dan beliau Komite ini melakukan pengawasan secara langsung atas operasional BP Tapera dan kami sebagai komisioner dan deputi komisioner bertanggung jawab langsung kepada Komite Tapera. Jadi tentunya arah strategis dari Komite Tapera itu tentu akan kita tindak lanjuti. Terkait dengan sekuen atau persiapan ya timeline-nya sendiri, ini kami sangat hati-hati Pak. Dalam menyusun TENSTRA, tersebut kami sendiri ya komisioner dan deputi komisioner ini baru dilantik di 13 Maret kemarin ya 2024. Jadi relatifnya masih baru 3 bulan lah, 3 bulan setengah lah mungkin ya. Jadi dalam proses itu 3 bulan ini kami sedang menyusun rencana strategis ya Renstra 5 tahunan, 2025-2029. Nah dalam menyusunan Renstra itu tentunya kami sangat hati-hati ya untuk perluasan kepesertaan dengan tadi memperhatikan juga arahan-araan komite ya supaya dibangun dulu nih tata kelola yang baik gitu ya, skema bisnis yang bisa memberikan kemanfaatan yang luas bagi seluruh peserta gitu ya, dalam rangka kemudian juga transparansi akuntabilitas dibangun, kompetensi SDM-nya dibangun, sehingga menimbulkan trust masyarakat. Nah baru ketika trust masyarakat ini tumbuh, ya pelan-pelan nanti beberapa segmen dari mulai ASN ya, pekerja kan ada dua ini, pekerja yang berima upah dari sumber ABD, ABBD, dari negara ya, dan pekerja yang berima upah dari sektor swasta dan pekerja mandiri. Nah ini kan sekuennya harus dijalani dulu nih, setelah tadi trust masyarakat kebentuk, tata kelola kita dianggap, di-approve bagus gitu ya, ya kemudian juga transparansi akuntabilitasnya terbangun, ya baru mulai akan subven itu, ya dari mulai yang berima upah dari ABBN dulu, mungkin pekerja mandiri dulu yang freelancer itu, ya baru dan seterusnya. Dan itu tentunya juga memperhatikan juga kemampuan sumber daya dan pendanaan dari BPTAPRA sendiri. Jadi di dasar tamerta kemudian semua akan ngiyur, akan wajib nyimpan, nabung ya enggak seperti itu. Nah ini dia nih Pak, yang jadi pertanyaan juga ya di masyarakat begitu, ketika program TAPRA ini diluncurkan, pemerintah menyebut bahwa TAPRA adalah upaya supaya masyarakat berpenghasilan rendah utamanya bisa mendapatkan hunian atau rumah tinggal begitu. Tapi di satu sisi reaksi dari masyarakat, termasuk saya ya sebagai masyarakat, begitu adalah mengapa harus diwajibkan begitu. Itu yang jadi pertanyaan pertama begitu ya Pak, kenapa semua masyarakat nih harus diwajibkan? Kalau ini memang sifatnya berupa tabungan begitu Pak. Ada juga masyarakat yang menyebut kita sudah gajinya dipotong nih ya, sudah untuk pajak, kemudian untuk juga jaminan kesehatan, jaminan tetangga kerjaan begitu. Kemudian nanti akan ada lagi potongan, sebesar 3% betul ya Pak ya. Nah itu seperti apa tuh sebetulnya dari kewajiban ini untuk masyarakat? Ya, jadi perlu bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 2016 dan TAPRA, TAPRA itu adalah simpanan ya yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu oleh peserta yang hanya dapat dipergunakan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan simpanan pokok dan hasil pemupukannya pada saat kebesertaan berakhir. Itu makna dari TAPRA. Tujuannya apa? Untuk menyediakan dana murah dan jangka panjang. Menyediakan dana murah dan jangka panjang berkelanjutan ya untuk pembiayaan perumahan ya bagi masyarakat, khususnya ya bagi masyarakat berpengajaran dana yang belum memiliki rumah. Jadi ada prinsip kebersamaan di situ tadi ya, kebersamaan. Atau istilah Indonesianya gotong royong. Oke, gotong royong. Nah, konsepsi wajibnya itu ada di Undang-Undang sebenarnya. Di Undang-Undang 4 2016. Dan BP TAPRA sendiri juga lahir ya sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 4 2016 secara kelembaganya lahir BP TAPRA yang akan mengelola TAPRA itu sendiri. Jadi tadi semangat kebersamaan antar warga negara yang mampu dan punya rumah, membantu yang belum memiliki rumah, bersama-sama dengan negara yang hadir melalui berbagai fasilitas subsidi dan fasilitas-fasilitas pembiayaan ya. Ini bareng-bareng nih supaya tadi apa masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah bisa terbantu dalam jumlah yang signifikan ya untuk mengatasi kesenjangan dari pemilikan rumah, rumah tidak layak huni dan sebagainya. Kalau bicara juga soal tadi, yang diutamakan begitu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini kan menjadi salah satu kriteria juga supaya disebut juga sebagai MBR begitu, masyarakat berpenghasilan rendah, bagaimana mereka bisa mendapatkan hunian begitu ya. Nah tapi kemudian kriteria-kriteria apa saja sebetulnya yang diperlukan supaya bisa mendapatkan manfaat nih dari TAPRA nantinya. Ya jadi itu juga sudah saya atur sebenarnya di undang-undang nomor 4 2016. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses pembiayaan, khususnya KPR, kriteria pemilikan rumah. Yang pertama adalah dia masuk kriteria MBR nih, masyarakat berpenghasilan rendah. Penghasilannya maksimal di? Ya, penghasilannya maksimal di ring 8 juta kalau ketentuan MBR-nya. Itu berdasarkan apa, peraturan Menteri PPR kalau nggak salah dia. Terus kemudian ya sekurang-kurangnya dia sudah 12 bulan menjadi peserta. Dalam arti 12 bulan dia sudah nabung gitu ya, secara kontinu, secara rutin gitu ya. Kemudian juga apa, kriteria lain adalah ini untuk kepemilikan rumah pertama. Oke, kalau mau punya rumah lagi nggak bisa nih ikut skema ini. Kalau gitu nanti backlognya nggak akan kebicaraan gitu ya. Khusus untuk kepemilikan rumah pertama. Jadi itu kriteria umumnya gitu ya. Kemudian ada kriteria khusus ya, yang kemudian diatur juga dalam PP-nya. Ya seperti faktor kemendesakan gitu ya. Karena dia sudah punya keluarga, tentunya yang belum punya keluarga dan yang punya keluarga berbeda prioritasnya gitu ya. Atau sudah sama-sama punya keluarga dia, anggota keluarganya lebih banyak. Itu menjadi prioritas juga. Oh ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya berarti. Terus kemudian tingkat kolektabilitas, rajinnya dia nabung tiap bulan itu akan juga kita lihat gitu ya. Terus kemudian hal lain dari lamanya dia mengantri gitu ya. Tentu akan menjadi perhatian juga gitu ya. Lamanya dia mengantri, itu akan menjadi pertimbangan untuk prioritas mendapatkan fasilitas pembiayaan ini ya melalui KPR. Oke. Nah kemudian ini Bapak sempat menyebutkan bahwa ini kita sistemnya atau skemanya adalah gotong royong juga nih. Dari pemerintah. Iya, sesama masyarakat juga iya. Kalau begitu bagaimana dengan masyarakat yang masuk kriteria tersebut gitu ya, tapi sudah memiliki rumah misalnya tadi. Tadi kan disebutkan bahwa ini adalah fasilitasi untuk mereka yang ingin mempunyai rumah pertama gitu Pak. Yang sudah punya kayak gimana nih? Nah ini konsepnya ya dengan kebersamaan tadi ya, yang sudah punya rumah dan mampu gitu ya, membantu yang belum punya rumah, yang dalam diesel yang kategori kurang mampu gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya ya masyarakat juga menyampaikan, kalau sudah punya rumah, bahkan sudah lagi proses KPR ya, kok masih diwajibkan nabung juga, manfaatnya apa? Betul. Nah ini kan menjadi hal yang kuesial yang harus kami sampaikan. Bahwa pertama untuk yang tadi, yang tidak masuk kluster NPR dan dia sudah memiliki rumah, itu titimanya adalah sebagai penabung mulia. Penabung? Penabung mulia. Jadi dia ikut nabung ya, yang nanti kita optimalkan juga, tabungannya kita pupuk ya, pada saat berakhir kepesertaan kita kembalikan simpanan pokok dan hasil pemumpukannya. Jadi dananya tetap aman begitu? Tetap aman, dan saat ini sedang kami kembangkan juga sebenarnya, sebelum ini menjadi viral begitu ya. Kami lagi berupaya juga mengembangkan benefit-benefit tambahan apa nih yang bisa kita sampaikan kepada para penabung mulia tadi. Kita sedang mengembangkan konsep pembiayaan untuk inovasi rumah, kredit inovasi rumah. Kan sudah punya rumah. Jadi sudah punya rumah, tidak bisa lagi untuk beli yang lain. Dan bunga di bawah bunga pasar, seperti itu. Ini lagi kita kembangkan ya. Oke. Terus kemudian manfaat-manfaat benefit tambahan ya, bekerja sama dengan merchant ya, atau apa, usaha tertentu di sektor perumahan. Ya sehingga nanti peserta bisa mendapatkan diskon khusus dan sebagainya. Kalau dia belanja di sini, di sini dan sebagainya. Kita juga lagi kembangkan skema juga. Misalkan untuk milenial, bahkan kita sudah pikirin juga, Gen Z milenial yang belum memiliki rumah ya. Karena patternnya beda mungkin ya Pak. Ada fasilitas KPR dengan tenor sampai 35 tahun gitu ya. Dengan bunga yang sangat murah, sehingga Gen Z dengan gaji awal sekian itu bisa mengakses pembiayaan perumahan. Seperti itu. Ini skema-skema ini sehingga kita kembangkan sebenarnya gitu ya. Ya mohon support aja mudah-mudahan ini bisa segera kita deliver sehingga masyarakat berkiakinan atau yakin bahwa ini memiliki manfaat juga. Bukan hanya bagi MPR yang belum memiliki rumah, tapi juga partisipasi dari para penabung milia yang sudah memiliki rumah. Ada benefit, oh bisa renovasi rumah, oh nanti bisa ngisi perabot rumah ke merchant tertentu dengan diskon khusus dan sebagainya. Jadi itu benefit yang ingin diberikan juga begitu ya. Dan ini pasti akan terus mengalami pengembangan ya Pak ya? Betul ya. Kan kami tidak sendiri. Kami sebenarnya tapera ini kan hanya bergadar di satu segmen saja, di sisi pembiayaannya. Ya kita berkolaborasi dengan keseluruhan ekosistem perumahan gitu ya. Kenapa? Karena kebijakan tapera ini tidak bisa bergadar sendiri. Ya harus relatif dengan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman. Jadi dalam satu ekosistem. Itu selalu kita diskusikan apa nih benefit-benefit untuk penabung milia yang bisa di-create. Ya nanti bisa di-deliver oleh BP Tapera. Tapi kalau bicara rumahnya sendiri, untuk details rumahnya apakah ini memang sudah ada semacam aturannya juga rumah seperti apa? Begitu yang bisa dibantu diwujudkan lewat tapera ini. Atau lokasinya mungkin, lokasinya juga kan Pak. Itu kan mempengaruhi juga ya. Ya jadi ini menjadi tantangan saya kira. Karena kalau kita tadi ngomongin kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog ya. Itu kan sebarannya tidak merata gitu ya. Permasanya berbeda tentu. Antara yang daerah urban dengan daerah perkotaan. Solusinya juga pasti berbeda. Kalau urban mungkin karena harga tanahnya masih terjangkau bisa dengan rumah tapak. Tapi kalau daerah perkotaan yang seputaran Jabodetabek LRC gitu ya. Sudah penuh juga ya Pak. Tentu harus ada solusi lain. Pengembangan rumah vertikal. Kita juga sama, pengembangannya itu bukan hanya KPR untuk rumah tapak. Tapi juga KPR untuk rumah susun. Dan terkait dengan keterisihan rumahnya seperti apa. Itu sudah ada standarnya sebenarnya untuk rumah, untuk MBR itu ya. Beserta dengan pelafon harganya. Kalau di Jawa, kalau nggak salah 166 juta. Di Kalimantan 185 juta harga rumahnya. Menyesuaikan dengan lokasi atau daerahnya? Maluku, Papua mungkin sudah di atas 220-an juta gitu ya. Papua 240 juta kalau nggak salah gitu ya. Kalau rumah susun mungkin di pelafon antara 320-340 juta. Berbeda itu ya. Karena memang rumah susun lebih mahal. Ketersediaan rumahnya, seperti apa bentuk rumahnya. Itu bisa dicek di aplikasi kami yang disebut aplikasi PUPR ya. Karena kita bekerjasama dengan ekosistem perumahan ya. Di aplikasi sikumbang.co.id. Sikumbang itu sistem informasi kumpulan pengembang. Di situ availability rumahnya bisa dilihat ya. Bahkan kalau jadi peserta, seperti saat ini kan kami mengulang peserta yang ex-bapertaurum dulu ya. Itu kan mendapat. Masih PNS berarti ya. Mendapat akun individual ya. Yang sudah mendapatkan peserta dan mendapatkan akun individual. Itu bisa mendownload aplikasi Tapera Mobile. Yang nanti sudah terjadi di Playstore ya. Dan di situ bisa langsung ketahuan itu. Nilai aktifah bersih atau saldo simpanan peserta. Dan di bawahnya ada katalog rumah. Yang terdekat dengan geotagging dari HP-nya dia. Misalnya di sini, kira-kira kalau mau ngambil rumah yang terdekat dengan daerah sini di mana. Itu ada itu. Tapi tidak perlu disesuaikan dengan misalnya domisili saat ini misalnya. Atau kartu, tanda penduduk yang saat ini. Iya. Apakah harus disesuaikan? Karena ada geotagging dari situ. Tentunya ya barangkali tidak. Kemudian ada yang kalau yang di kota Jakarta dekat ya enggak juga. Ya pasti tadi dengan harga segitu. Iya. Gak betul rumah apa sih gitu kan. Yang agak-agak sedikit jauh barangkali. Tapi yang paling terdekat dengan lokasi kita. Dengan geotagging udah kelihatan itu. Oh di daerah sini ada pengembang ini. Ada availability rumahnya sekian unit. Yang bisa di KPR sekian unit ya. Kalau dia masuk kriteria MBR. Bukan penabung mulia. Dia langsung bisa di bawahnya itu. Ngeklik ngajukan KPR gitu ya. Itu diaplikasi seperti itu. Bahkan sampai simulasi perhitungan sudah ada itu. Ngajukan KPR misalkan oh saya mengambil 20 tahun. DP misalkan let's say 1% kan sekarang 1% ya. Minimal 1% dari harga rumahnya gitu ya. Terus angsurannya berbulan berapa? Udah langsung muncul di situ. Oke. Ya. Dengan tadi apa namanya bunga flat ya. Saat ini masih 5%. Jadi dalam sistem informasi itulah kita sediakan sebenarnya. Artinya prosedurnya bisa dilakukan lewat aplikasi itu. Atau misalnya sama nih dengan pengajukan. Kalau aplikasi itu nanti baru pengajuan hot copy-nya kan ke bank penyalur ya. Dan dalam hal ini memang BP-BPTAPRA itu dibentuk. Tugas utamanya adalah untuk melindungi kepentingan peserta. Ya. Yang baik kepentingan terkait dengan simpanannya yang harus aman dan menguntungkan. Tentu. Maupun yang ingin memanfaatkan dengan fasilitas KPR. Ya. Jadi kami tidak langsung berhubungan dengan pengembang. Tapi dengan bank penyalur dalam hal pemanfaatan. Oke. Bank penyalur lah yang akan berkontrak dengan pengembang. Kita baru membayar ke bank penyalur kalau dipastikan di biturnya itu sudah bisa menempati rumah. Ya. Salah satunya di aplikasi Sikumbang itu. Ya. Calon di biturnya harus selfie dulu nih di depan rumah yang mau dia tempatin. Oke. Memverifikasi begitu ya. Kemudian ada proses verifikasi lapangan. Clear. Ya. Rumahnya ada. Dan siap huni. Layak. Standarisasi teknisnya. Oke. Baru kita bayar ke banknya. Oke. Itu adalah bentuk untuk melindungi kepentingan peserta. Dan yang menarik juga Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung juga soal bahwa demi kepentingan para peserta TAPRA ini. Juga kan ada pemanfaatan atau dana pemanfaatan ada juga hasil pemupukan begitu ya yang nanti disampaikan setelah selesai kepesertaan. Ini pengelolaan dana di TAPRA sendiri. Seperti apa sih Pak kalau bisa dijelaskan? Nah ini kami sangat menyadari ya konsumen masyarakat ya terkait dengan lembaga publik yang mengelola dana ya saat ini memang ya masih mengalami distras yang luar biasa. Oke. Kita sangat paham itu ya beberapa kasus sebelumnya lah gitu ya. Sehingga dalam konteks ini sebenarnya di Undang-Undang 4 2016 tentang TAPRA itu sudah sangat jelas itu. Ya bahwa BP TAPRA dalam konteks pengelolaan dana itu berindah sebagai regulator bukan operator. Oke. Jadi kita tidak mengelola secara langsung dana simpanan peserta. Jadi simpanan peserta ya setelah distorkan kemudian masuk di bank penampung atau bank kastidian namanya ya. Dan bank kastidian ini langsung mencatatkan, mensubskripsi kepesertaan tadi ke rekening individual masing-masing peserta. Iya. Ya yang itu nanti terefleks di aplikasi sitara itu. Ya datanya tercatat begitu. Tercatat disitu dia sudah simpan berapa, hasil pemumpukannya berapa, sampai kemudian grafik tren pemumpukannya dari bulan ke bulan itu bisa kita lihat disitu. Jadi tidak melakukan campur tangan langsung disitu. Kemudian dalam pemumpukannya kita juga menggunakan manajer investasi. BP TAPRA tidak melakukan upaya pemumpukan atau investasi secara langsung, tapi pakai manajer investasi. Yang itu diakses secara ketat ya oleh tim, baik tim internal dengan bantuan ekspert ya profesional. Oke. Ya untuk mengakses manajer investasi yang akan dipilih untuk wakili BP TAPRA mengembangkan dana peserta tadi. Dengan instrumen-instrumen yang sangat aman. Contohnya apa instrumen-instrumen investasinya tuh Pak? Surat obligasi negara, surat obligasi daerah, deposito ya, bank yang reputable gitu ya, deposito bank. Kemudian juga surat berharga di sektor perumahan dan kawasan permukiman ya. Dan investasi lain yang aman dan menguntungkan, aman dan menguntungkan. Dan itu ada batasan risk appetite-nya, terus risiko minimalnya yang harus diikuti oleh dulu manajer investasi. Karena kita juga harus mengikuti peraturan OJK yang khusus di inisiasi untuk mengatur manajer investasi tadi gitu ya. Tapi kalau bicara di trust juga nih Pak tadi, ada-ada isu trust di sini ya. Mungkin kayak ini terkait juga dengan yang ramai di masyarakat adalah soal adanya laporan BPK. Walaupun sudah klarifikasi ya Pak, kita bisa klarifikasi lagi nih di sini. Ini soal adanya dana 567 miliar rupiah begitu, yang belum tersalurkan milik 124 ribu, hampir 125 ribu pensiunan PNS begitu. Klarifikasinya seperti apa nih Pak? Soal dana yang belum. Ini sebenarnya kan temuan lama ya. Jadi pada saat dulu Baper Tarum di likuidasi di 2019, kemudian 2020 diambil alih pengelolaannya atau diintegrasikan pengelolaan kepesertaannya ke BPTAPERA, memang masih menyisakan tadi. Ada PR terkait dengan dana peserta yang belum bisa dikembalikan. Problem utamanya adalah terkait dengan updating data peserta. Updating data, dananya aman? Dananya aman, dananya aman karena masalah. Dananya utuh gitu ya, dananya aman. Nah itu yang kemudian ketika sudah dikelola oleh BPTAPERA, 2022 ada audit BPK, ada temuan masih itu. 124 ribu sekian tadi yang belum dikembalikan oleh BPTAPERA. Ya dulunya harusnya Baper Tarum yang balikin, tapi kan jadi PR-nya BPTAPERA itu. Nah itu sudah kita upayakan untuk pengembaliannya. Kita bekerjasama dengan PT Taspen, dengan pemerintah daerah, kita umumin di kanal-kanal medsos kita. Bagi masyarakat yang sudah pensiun, kemudian masih merasa dananya belum dikembalikan. Ya mohon agar menghubungi BPTAPERA untuk kita proses. Sekarang kami sendiri tetap seterang juga belum punya kantor di daerah ya, yang bisa melaksanakan customer care secara langsung di seluruh daerah. Sebagai mana teman-teman di BPJSTK, BPJS Kesehatan gitu ya. Ya sehingga masih hotline telepon aja ya, call center yang kita manfaatkan, kita menambahkan. Dan Alhamdulillah ini sudah bisa kita selesaikan, 124 ribu sekian tadi, sedang nilai 556 miliar ya. Ini sudah kita selesaikan dan itu dinyatakan selesai oleh BPK. Oke. Berdasarkan, karena progresnya kita laporkan terus tindak lanjut ke BPK ya. Dan di laporan BPK atas tindak lanjut temuan 2021 tadi, ini sudah kita terima suratnya di 27 Februari kemarin, sudah dinyatakan selesai. Oke, artinya untuk pengembangan dari TAPERA sendiri ke depannya, mungkin kan ini adalah sesuatu yang memulai lembaran baru begitu ya, menjelesaikan Bapak Pertarung yang sebelumnya, kemudian Bapak TAPERA saat ini begitu. Ini untuk memastikan lagi tidak ada tanggungan yang tersisa begitu, seperti apa nih Pak sebelum kita memulai? Ini juga sebenarnya masih ada juga ya, beberapa tanggungan yang menjadi PR ya. Terutama untuk pegawai-pegawai yang masuk kategori peserta yang sudah punah. Punah itu artinya mungkin sudah pensiun lama ya, belum mengajukan pengembalian atau belum bisa dikembalikan karena sudah meninggal. Oke. Kemudian ahli warisnya sudah dewasa ya, entah sudah anaknya sudah menikah, atau sudah masuk kategori dewasa ya di atas 21 tahun. Ini kan dia tidak bisa mewarisi itu ya, dan datanya sudah nggak update lagi, mungkin rekeningnya berubah. Dulu waktu daftar niknya, mungkin dikitnya belum sebanyak sekarang gitu ya. Ini kan menjadi kendala itu, ya ini kami terus berupaya tapi ya, kita bekerjasama dengan persatuan WDATAMA seluruh Indonesia, PWRI. Meminta bantuan teman-teman PT POS Indonesia dalam rangka tracking. Siapa tahu ada informasi terkait dengan ahli waris ini ya. Makanya kami mohon masyarakat yang merasa ahli warisnya belum apa, atau mungkin dulu orang tuanya pensiun lama belum menerima, yakin belum menerima, ini bisa menyampaikan klaimnya ke kami, ke BP TAPERA. Call center-nya saya kira sudah ada di website, ada semua lah di sini, bisa diakses. Kemudian upaya lainnya nih Pak, untuk ini kan masih ada sampai paling lebat 2027 tadi ya Pak, sampai akhirnya benar-benar dilakukan begitu. Hal yang dilakukan atau upaya-upaya dari BP TAPERA sendiri, supaya mengembalikan trust dari masyarakat begitu ya, karena kan sejauh ini gelombangnya masih ada nih Pak, gelombang pro-kontra begitu ya, kita tidak bisa pungkiri karena mungkin baru juga begitu ya. Upaya-upaya dari BP TAPERA supaya masyarakat bisa percaya sepenuhnya kepada TAPERA ini seperti apa sih Pak? Ya, saat ini tentu kami fokus ya, sesuai dengan arahan strategis dari komite, untuk terus mengembangkan, memperbaiki tata kelola. Ya, tata kelola pengolahan dana, ya tata kelola kepesertaan, ya tata kelola pemanfaatan dana. Karena korbisnisnya TAPERA kan ada tiga tuh, pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana. Ini terus kita bangun ya, terus kita upayakan perbaikannya. Ya, terus kemudian juga kita mengembangkan tadi beberapa fitur skema pembiayaan, yang lebih mencerminkan asas kemanfaatan dan fairness, keadilan bagi seluruh peserta. Oke. Bukan hanya peserta MBR yang berada prioritas KPR yang belum punya rumah, tapi juga bagi penabung mulianya. Oke, yang tadi ya Pak ya? Iya, dan itu clear amanah dari komite, harus dipikirkan apa benefitnya bagi para penabung mulia, supaya aspek keadilan dan kemanfaatan itu berlaku bagi semua peserta. Ini kita bangun, terus gitu ya. Kemudian juga kita terus-menerus mengembangkan kompetensi SDM. Ya, mengembangkan kompetensi SDM, apa, men-training pegawai berdasarkan training lead analysis, ya supaya mereka kompetensinya meningkat dalam hal customer care, pemupukan dana untuk mengoptimalkan dana simpanan peserta di instrumen yang aman dan menguntungkan. Dan juga pemanfaatan, skema-singga pemanfaatan tadi. Ya, dan yang keempat adalah bagaimana membentuk trust masyarakat. Iya, itu paling penting. Salah satunya adalah tadi mengutamakan transparansi, akuntabilitas, bekerjasama dengan ombudsman, kita sudah MOU dengan ombudsman, bahkan sebelum ini rame, kami begitu habis dilantik, sebulan kemudian sudah MOU dengan ombudsman, ya. Kita diawasi ombudsman. Kemudian juga ada kerjasama pengawasan pencegahan korupsi juga dengan KPK. Kita juga diawasi langsung oleh komite, dan di situ ada unsur profesional juga, selain menteri-menteri dan anggota OJK yang duduk di situ. Dan juga kita mengembangkan, apa istilahnya, sistem dalam langkah pengawasan internal, penguatan triliunan of defense di internal. Itu adalah upaya-upaya kita untuk merulih trust masyarakat bahwa BIPI TAPERA ini transparan, akuntabel, dan prudent dalam mengelola hak-hak dari peserta. Dan juga sejauh mana ini suara-suara atau aspirasi ya dari masyarakat ini bisa memberikan satu perubahan yang lebih baik begitu ya untuk TAPERA sendiri. Ya, kami harapkan ya, dengan tadi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh BIPI TAPERA, kami sadari bahwa kami adalah lembaga baru. Kita baru satu periode ke pengurusan KDK ya, 2019. Lembaganya 2018, 2019 baru KDK yang pertama, sampai kami KDK yang kedua ini. Jadi kita sadar bahwa kita lembaga yang baru ya, tentunya masyarakat masih belum banyak mengenal. Dan ini menjadi tugas kami untuk terus mensosialisasikan apa itu TAPERA, ya makna dan tujuan dari TAPERA itu sendiri, dan kemanfaatan bagi masyarakat itu seperti apa. Ini menjadi tugas dan tantangan kami di depan. Oke, itu ya. Yang penting adalah masyarakat tahu sosialisasinya sejauh mana, kemudian benefit yang akan mereka dapatkan, yang kita dapatkan seperti apa begitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heru untuk ngobrol-ngobrolnya soal TAPERA saat ini. Yang diharapkan adalah bahwa TAPERA bisa berjalan dengan lancar begitu ke depannya, karena ini program yang memang sudah diamanatkan oleh undang-undang begitu. Dan kemudian semoga masyarakat yang memberi aspirasi juga bisa didengarkan ya Pak, oleh Bapak TAPERA. Siap, kami selalu sangat siap untuk mendengar apapun aspirasi masyarakat. Oke, karena itu yang terpenting ya Pak ya, untuk kepentingan kita bersama. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Heru ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Pak Suhanti, kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu untuk antaranya. Oke, terima kasih banyak. Pemirsa Antara, jangan lupa untuk menyaksikan podcast di antaranyus.com dan Youtube Antara TV Indonesia. Juga di Spotify dan Noise Podcast Antara. Kita akan ketemu lagi di Podcast Antara episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.